Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobatku semua kali ini saya akan share bagaimana caranya mengetahui bahwa otomatik pump control ini apa yang rusak gitu ya tadi ini pompanya tidak bisa mati ya jadi dia terus jalan saja walaupun pressur nya sudah full atau tidak tidak ada air mengalir ya sudah penuh pressure sudah penuh sudah full tapi tidak tidak bisa mati pamnya jadi ini ada masalah kontrolnya ini jadi sebelum sebelum saya tes yang ini saya akan kasih tahu dulu cara kerjanya kontrol ini jadi ketika ini sini ada tutupnya ya saya sudah buka ini Hai apabila ada air mengalir maka ini kan posisinya begini ya jadi ketika ini ada air mengalir ini akan naik gini jadi ini dalamnya ini ada magnetnya ini ya jadi naik dia akan air jalan dia akan Hai pompanya akan jalan juga jadi kontrolnya dideteksi dari magnet ini ya kemudian jika airnya tidak mengalir otomatis ini akan turun kan ini akan turun sampai untuk dibawah nanti baru dia akan pamati karena air tidak mengalir dia ini cara kerjanya ya nah ini ya nanti botnya didalam sini nah ini set saya langsung untuk saja saya coba ini seharusnya begini kan dalam lima detik sampai 10 detik harusnya mati kalau tidak ada air Hai saya tunggu ya ini anggap saja ini pompa ya saya enggak mungkin tes kesana saya pakai ini saja untuk pengetesan Hai ini nggak bisa mati ya Hai ini indikatornya masih di tengah Hai on Hai pelurnya tidak nyala harusnya digini eh begini baru nyala ya karena Hai tadi magnet Hai naik harusnya gini baru nyala tapi nih gini aja udah nyala dia nggak mau mati Hai Oke sekarang kita buka ini botnya kita tutup dulu ya aman kita buka dulu ya destriknya ini untuk inputnya yang bagian atas ini outputnya dibawah Hai ini yang biasa yang seharusnya masuk ke pang ya ke pompa air di dalam sini ini ada satu read Swiss atau glass Swiss apa ini namanya ya pokoknya ini kalau didekatin dengan magnet dia akan nyatwa nyambung ya ini kelihatan enggak hai 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 nah gini ya kelihatan ya hai 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 sekarang kita coba dulu apakah ini rusak atau enggak Hai nanti ketahuan hai 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 nih yang di dalam tadi ya coba saya dekatin Hai nah Hai kelihatan ya nyala Hai hati hai 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 ini ini berarti nggak masalah ya kita coba yang lainnya satu hai 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 enggak ngaruh kan enggak ada perubahan ya berarti ini yang rusak Hai Oke saya buka hai 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 Nah ini Oh ini baru ya S, hai 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 a selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati coba kita tes tuh ya ada reaksi ya dia close ya jadi dia ngontek ya lalu kita coba pasang eh sorry oke 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 kemudian lampunya oke 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 ini ini yang tipe elektronik pump control ya yang elektronik ini ini eurotek oke oke kita coba kita lihat di sini lampu nah itu kelihatan kan nah mati kan karena dia mendeteksi airnya nggak jalan atau posisinya magnet tadi berada di bawah ya itu lampu lampunya yang nyala yang yang lampunya yang nyala yang velour ya nah coba saya saya ini naikkan itu switchnya yang di dalam itu ya lampu yang tengah on nyala ya pompa pompa pun on tapi di sini saya menggunakan lampu ya untuk ini pengetesan saja kemudian jika tidak air tidak jalan lagi lampu velour menyala 5 sampai 10 detik dia akan mati nah mati ya simple ya mungkin itu saja nanti kalau ada yang perlu ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar tolong dukung channel ini dengan subscribe like share and comment ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih